Intro Tabrak motor dari arah berlawanan sebuah bus ludes terbakar Polres kediri kota bongkar praktik prostitusi online yang libatkan anak di bawah umur Segernya mengonsumsi jus sayur kale, sayuran yang kaya akan kesehatan Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita kompas kediri hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Luana Yunaleva, inilah kompas kediri selengkapnya Intro Saudara bus antar kota antar provinsi terbakar di jalur utama penghubung Serabaya Madiun Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun api yang muncul dari sepeda motor yang dilindas bus telah menghanguskan seluruh bagian kedaraan Dalam video amatir yang direkam oleh warga ini dengan cepat api membakar seluruh bagian bus sumber kencono di kawasan Balai Rejo, Kabupaten Madiun, Sabtu malam Terbakarnya bus jurusan Surabaya, Yogyakarta tersebut terjadi setelah bertabrakan dengan sebuah sepeda motor dari arah berlawanan Api diduga muncul dari percikan sepeda motor yang terlindas bus hingga akhirnya membakar seluruh bagian kendaraan Begitu melihat kobaran api 30 penumpang bus yang ada saat itu langsung berlarian menyelamatkan diri Sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Aku menyelamatkan diri daripada kasa dan kiri Tapi tidak ada peristiwa untuk sepeda motor itu juga Belum diketahui mungkin tidak lari, tidak apa-apa Bus sedang menyalim kendaraan yang ada di depannya Kemudian kepeda motor kemungkinan kaget Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah dua unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian Polisi saat ini tengah memburu tiga orang pengendara sepeda motor yang saat ini belum diketahui identitas dan keberadaannya Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Sementara itu saudara dua orang pelaku penipuan dalam media sosial ditangkap tim Satres Krimpolres Kediri Selama beraksi para pelaku yang mengaku sebagai perwira polisi Kediri tersebut telah menipu korbannya hingga 500 juta rupiah Kumala Sari dan Muhit tiba di Bandara Juanda Sidoarjo dengan kawalan ketat petugas Satres Krimpolres Kediri Keduanya ditangkap petugas di daerah Lampung setelah terlibat kasus penipuan melalui media sosial Dalam beraksi, mereka membuat akun Facebook atas nama perwira Polres Kediri untuk meraup keuntungan Mereka kerap kali meminta uang kepada para korban hingga mencapai angka 500 juta rupiah Pelaku akhirnya terlacak keberadaannya melalui pembongkaran transaksi keuangan dengan korban oleh petugas Akhirnya rekam jejak pelaku terbongkar dan berada di kawasan Bandar Lampung Tersangka ini menggunakan Facebook, menggunakan Facebook palsu atas nama orang lain Yang mana dengan mencari korban wanita, kemudian merayu, menjalin hubungan dan meminta sejumlah uang Kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres Kediri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan Polisi kini terus memburu pelaku lainnya yang diduga masih terlibat dengan jaringan penipuan media sosial itu Tim Liputan, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur Saudara Polres Kediri Kota membongkar sindikat prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur Selain pelaku, polisi juga mengamankan pemilik kos yang menyediakan kamar untuk jasa prostitusi Satres Krim Polres Kediri Kota mengamankan 4 orang jaringan prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur Mereka merupakan pemilik kos-kosan, pelanggan, serta seorang mucikari yang juga merupakan pacar korban Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai, buku daftar pengunjung, dan dua buah kondom bekas pakai Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi prostitusi online ini sudah berlangsung sejak bulan April lalu Korban yang masih berusia 15 tahun ini bersama pacarnya menawarkan jasa prostitusi dengan menggunakan media sosial Untuk satu kali kencan, mereka mematok tarif sebesar 600 ribu rupiah Selama ini mereka menggunakan tempat kos-kosan yang menawarkan jasa kos harian Pemilik kos menarik 50 ribu rupiah per jam untuk digunakan jasa prostitusi Praktek penyewaan kamar kos ini diduga sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir Selain untuk tempat kos biasa, mereka juga menyediakan kamar dengan tarif per jam Modusnya, jadi untuk modusnya ini eksploitasi itu menggunakan medsos Kemudian terjadi transaksi dan dijemput oleh perantara Dijemput oleh pacar korban sendiri, pacar korban sendiri dijemput dan diantarkan ke kos-kosan tersebut Seperti pengakuan ini sudah 6 kali menarik pengakuan Atas perbuatannya, 3 pelaku yang merupakan muncikari dan pemilik kos Dikenakan pasal 88 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun Sedangkan untuk pelanggan, dikenakan pasal 81 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Dengan ancaman pidana 10 tahun Bramanta Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara, hari ini wilayah Kediri cerah berawan dengan suhu antara 20 hingga 32 derajat Celcius Berikut berakhiran cuaca berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan saudara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!